Polisi menggelar rekonstruksi untuk mengusut kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang dibunuh kekasih Tamara Yuda Arfandi. Total sebanyak 115 adegan diperagakan oleh tersangka dan ibunda korban Tamara Tiasmara. Polisi memutuskan adegan di rumah Tamara dan rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya demi efisiensi waktu. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Tamara membawa putranya ke rumah tersangka di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dengan membawa perlengkapan baju renang. Pada adegan ketujuh, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda di luar bersama putrinya. Artis FTV ini kemudian meninggalkan putranya untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah adegan itu, Tamara tak kuasa menahan. Air matanya. Rekonstruksi pun dilanjutkan di kolam renang Palem, Duren Sawit. Sebanyak 102 adegan diperagakan di kolam renang dengan total 69 adegan yang menunjukkan reka adegan tersangka menenggelamkan korban 12 kali. Ayah Dante sekaligus mantan suami Tamara, Angger Dimas yang turut menyaksikan rekonstruksi, menilai apa yang dilakukan tersangka sangat kejam. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Gak bisa pakai kata-kata, saya harus, saya gak tahu. Rekonstruksi digelar untuk memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana pada 27 Januari lalu di kolam renang Palem. Sekaligus, menguji persesuaian keterangan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Tersangka yang sempat mengakses CCTV kolam renang melalui ponselnya bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana. Tipe Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!